Politikus PDI Perjuangan, PDIP, Masinton Pasaribu menyebut putusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal batas usia Capres-Cawapres mengonfirmasi skenario terakhir menciptakan calon boneka di pemilu 2024. Hal ini disampaikan Masinton berangkat dari pernyataannya pada Juni 2022 lalu yang pernah menyebut ada tiga skenario dari kaum oligarki kapital. Mulai dari skenario presiden tiga periode, kemudian setengah periode atau penundaan pemilu, dan skenario terakhir adalah menciptakan calon boneka jika pemilu 2024 terlaksana. Skenario pertama dan kedua kata Masinton, sudah tertolak. Namun para kaum oligarki kapital menggunakan skenario terakhir dengan memakai tangan institusi negara dalam hal ini MK. Sehingga menurut Masinton, ada upaya pelanggengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Masinton pun meminta para pihak untuk melihat putusan MK ini bukan saat perkara itu diputuskan. Melainkan jauh sebelumnya yang ia sebut berawal dari tahun 2021. Sebagaimana diketahui dalam perkara nomor 90 PU21 2023, MK mengabulkan gugatan permohonan seorang mahasiswa Universitas Negeri Solo, UNS, bernama Alma Sakit Biru selaku pemohon. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon di mana amar putusannya membolehkan seseorang maju sebagai capres-cawapres berumur di bawah 40 tahun dengan syarat pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Atas putusan ini, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang berusia 36 tahun, dipilih sebagai bakal calon wakil Presiden, Bacawa Pres, Prabowo Subianto lewat Koalisi Indonesia Maju, Kim. Sejumlah pihak pun menyebut ada dugaan unsur penyalahgunaan wonang yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman, yang diketahui juga merupakan ipar dari Presiden Jokowi dan Paman dari Gibran.